Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kasus gigitan anjing di Singkawang meningkat. Perangkat seperti pihak kecamatan, keluarahan hingga RT diminta terjun berikan sosialisasi imbauan waspada rabies ke masyarakat. Dari Januari hingga awal November, kasus gigitan anjing di Singkawang mencapai 223 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Mursalin, menegaskan kasus gigitan anjing di Singkawang meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu. Dari Januari hingga awal November ini, jumlah kasus gigitan anjing di Singkawang mencapai 223 kasus. Dua di antaranya meninggal dunia, kedua orang yang meninggal dunia tersebut sebelumnya tidak melapor ke fasilitas kesehatan ataupun dinas kesehatan sebagai penanganan dan deteksi dini. Untuk mengurangi dan mendekan kasus gigitan anjing di Kota Singkawang, pihaknya telah menyampaikan kepada perangkat mulai dari kecamatan, kelurahan hingga RT untuk turun ke lapangan di wilayah masing-masing, dengan memberikan imbauan kepada masyarakat tentang waspada gigitan anjing. Program Rabies ya, jadi sampai hari ini jumlah kasus gigitan hewan penular Rabies atau BHPR ya, yang sebagian besar tuh di hewannya adalah anjing, jadi kasus gigitan kita itu ada 223 sampai hari ini. Tahun ini termasuk yang tertinggi, karena dari 2022 ini sampai bulan Oktober saja sudah tertinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Singkawang meminta masyarakat yang terkena gigitan anjing segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun ke dinas kesehatan Singkawang untuk segera ditangani. Hal tersebut bertujuan melakukan penanggulangan Rabies demi keselamatan warga yang terkena gigitan anjing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.